Intro Benar ya Tuhan, pada kesempatan ini ya Tuhan Yesus Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan Untuk mendengarkan suara Tuhan Terima kasih ya Tuhan Buat kesempatan yang indah yang kau berikan bagi kami pada hari ini Dimana pada hari ini ya Tuhan Kami boleh belajar dari kebenaran firmanmu Buka hati pikiran kami ya Tuhan Sehingga kami boleh mendengarkan suara Tuhan Dan hamba yang menyampaikan kebenaran firmanmu ya Tuhan Hamba terbatas, hamba mohon Tuhan Pakai hamba yang terbatas ini untuk menyampaikan firmanmu ya Tuhan Berbicara engkau melalui hamba ya Tuhan Sehingga jemaat Tuhan yang duduk mendengar Mereka boleh mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan Terima kasih ya Tuhan Yesus Tapi semua oleh karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita Tuhan masih memberikan kesempatan untuk datang ke tempat ini Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Dan terlebih Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar dari kebenaran firmannya Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Kristus Hari ini memperingati harnas kaum wanita Tahun 2020 Jadi pada kesempatan ini semua wanita-wanita yang luar biasa yang ambil pelayanan Baik yang pemain musik Memimpin pujian bahkan Yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Pada kesempatan ini Saya bersyukur sekali kepada Tuhan Ketika waktu minggu kemarin Pak Riko sudah menyampaikan kepada saya Karena dia mendapat pesan dari Ibu Chris Kalau dalam bulan ini untuk merayakan harnas kaum wanita tahun 2020 Jadi hari ini kita di tempat ini merayakan harnas kaum wanita Saya bersyukur saya bergumul selama beberapa hari Saya merenungkan firman Tuhan yang sudah ditentukan oleh Departemen kaum wanita Saya merenungkan firman Tuhan itu Saya bersyukur melalui perenungan firman Tuhan beberapa hari yang sudah saya renungkan Saya diberkati melalui firman itu Dan saya juga mau membagikannya kepada Jemaat Tuhan pada sempatan ini Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Yesus Kristus Kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius pasal 28 ayat 20 Kita silakan jemaat Tuhan perhatikan Saya akan membacakannya bagi kita semua Matius pasal 28 ayat 20 Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman Selanjutnya kita buka lagi Alkitab kita yang terdapat di dalam Satu Petrus pasal 5 ayatnya yang kedua Satu Petrus pasal 5 ayatnya yang kedua Saya akan membacakan Gembala kalah kawanan domba Allah yang ada padamu Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela Sesuai dengan kehendak Allah Dan jangan karena mau mencari keuntungan Tetapi dengan pengabdian diri Nah jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus Di dalam pebacaan firman Tuhan di Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-20 Di sini Tuhan berbicara kepada murid-muridnya Supaya murid-muridnya melakukan perintah yang telah Tuhan sampaikan kepada mereka Tuhan mau murid-muridnya melakukan kebenaran atau perintah yang sudah mereka terima daripada Tuhan Dan Tuhan mengatakan juga di sini Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman Nah jemaat Tuhan yang dikasih oleh Yesus Kristus Ketika murid-murid Tuhan menyampaikan kebenaran ini kepada orang lain Mereka tidak berjalan sendiri Mereka tidak berjalan sendiri Tuhan Yesus sudah sampaikan bahwa Tuhan Yesus akan menyertai mereka Ketika mereka mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidupnya Nah jemaat Tuhan ini kasih oleh Yesus Kristus Demikian juga halnya dengan kita Tuhan mau kita melakukan kebenaran yang kita tahu Menyampaikan kebenaran yang kita tahu kepada orang lain Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita Tapi kadang kita sebagai manusia Kita tidak mau melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kita Padahal kita tahu ya Tapi kita tidak mau melakukannya di dalam hidup kita Kenapa? Karena kita merasa nanti saya ditolak Nanti saya dibilang Sok kayak gitu ya Tapi itu kebanyakan kita Sebenarnya kita tahu kebenaran itu Tapi kita tidak mau menceritakannya kepada orang lain Sebenarnya Tuhan mau kita untuk melakukan kebenaran itu di dalam hidup kita Menyampaikannya kepada orang lain Sehingga orang lain juga tahu kebenaran itu Dan mereka hidup di dalam kebenaran Tuhan Nah Jemaah Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Di sini Departemen Komunita juga telah menentukan tema Yaitu tentang perawatan Waktu saya belajar Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini Dan saya melihat bahwa perawatan adalah sebuah proses Perawatan adalah sebuah proses Atau aktivitas untuk mencapai sebuah perubahan Perawatan adalah sebuah proses Atau aktivitas untuk mencapai sebuah perubahan atau kesuksesan Banyak kita yang mau sukses Banyak kita yang mau hidup kita berubah Tapi kita tidak mau mengikuti proses itu Kita juga tidak mau melakukan Bekerja, kita juga tidak mau berusaha Tapi kita mau sukses, kita mau berubah Tapi kita tidak mau mengikuti proses itu Sebagai anak-anak Tuhan Dalam kita menjalani kehidupan kita Kita boleh mengikuti proses yang Tuhan berikan Di dalam kehidupan kita Nah di sini ada Tiga hal yang akan saya jelaskan Yang akan saya bagikan kepada kita pada kesempatan ini Ketiga hal ini saya mau kita renungkan bersama-sama Yang pertama yaitu mengajar 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 yaitu Menyampaikan kebenaran kepada orang lain Kebenaran yang kita tahu itu Kita sampailah kepada orang lain Sehingga juga orang lain juga mengenal Kristus Melalui kebenaran yang kita ceritakan kepada mereka Sehingga Orang banyak mengenal Tuhan Kita menyampaikan kepada keluarga kita Menyampaikan kepada Rekan-rekan kerja kita Bahkan juga kepada Orang-orang yang ada di sekeliling kita Bahkan orang yang kita jumpai Kita bisa ceritakan kebenaran itu Kepada mereka Dan kita tidak Hanya melakukan itu dengan Kata-kata Tetapi kita juga harus melakukan itu dengan Perbuatan kita Terus selanjut yang kedua yaitu Merawat Merawat yaitu Menjaga hubungan kita dengan Allah Supaya kita bisa mengerjakan kebenaran itu dengan baik Kita bisa menyampaikan kebenaran itu dengan baik kepada orang lain Nah dengan demikian Orang mengenal Allah Melalui hidup kita Selanjutnya yang ketiga Memimpin Memimpin yaitu menuntun orang-orang Agar mereka mengenal kebenaran Sehingga mereka juga hidup dalam kebenaran Allah dan memuliakan Tuhan Nah cemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Ketiga hal ini Apakah kita sudah melakukan ketiga hal ini dalam hidup kita Mengajar Merawat memimpin Apakah kita sudah melakukannya di dalam hidup kita Mari kita koreksi hati kita masing-masing Kita koreksi hati kita masing-masing Mari kita melakukan ketiga hal ini di dalam hidup kita Supaya melalui semuanya nama Tuhan yang ditinggikan Ketika kita memimpin Dan melakukan kebenaran Tuhan Kesimpulan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada Buat kita pada hari ini Yaitu Mari cemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Mari kita melakukan atau menyampaikan Kebenaran kebenaran melalui mengajar Merawat dan memimpin Sehingga melalui kebenaran itu Orang akan mengenal Allah Dan mereka akan menjadimu Murid-murid Kristus yang tubuh dewasa Dan melakukan hal yang sama Yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan Saya percaya Rauh kudus yang tinggal dalam setiap hati kita Yang akan menjelaskan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita Dan akan memampukan kita untuk melakukannya Dalam kita menjalani hidup kita Mari kita berdoa Haleluya Terima kasih ya Tuhan Kami bersyukur pada kesempatan ini Kami boleh mendengarkan kebenaran firmanmu ya Tuhan Hamba mengaku ya Tuhan Hamba tidak bisa menjelaskan kebenaran firmanmu Lebih jelas kepada cemaat Tuhan yang ada pada kesempatan ini Namun hamba percaya ya Tuhan Rauh kudusmu yang tinggal dalam setiap pribadi kami Yang akan menjelaskan kebenaran firmanmu lebih dalam dalam kehidupan kami ya Tuhan Kiranya Tuhan Mampukan kami ya Tuhan Untuk melakukan setiap kebenaran firmanmu dalam kehidupan kami Sehingga melalui hidup kami ya Tuhan Nama Tuhan yang dipermuliakan Terima kasih ya Tuhan Yesus Kami berdoa untuk setiap cemaatmu yang mendengarkan firman ini ya Tuhan Biarlah Tuhan akan memberkati kehidupan mereka Memberkati usaha pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus Terima kasih ya Tuhan Terima kasih terpucilah namamu Kami ucap syukur atas firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin